Perusahaan listrik negara, PLN, melaporkan sejumlah rumah pelanggan di Cianjur, Jawa Barat, mengalami padam listrik imbas adanya gempa yang mengguncang wilayah tersebut. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh manajer PLN UP3 Cianjur, Muhammad Hermansyah, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Dilansir dari tribunews.com, ia menuturkan, saat ini tim PLN langsung bergerak cepat memulihkan kondisi kelistrikan di daerah yang terdampak. Gempa yang mengguncang Cianjur Senin siang, tanggal 21 November tahun 2022, pukul 13.21 waktu Indonesia Barat mengakibatkan padam sejumlah wilayah di Cianjur. Petugas PLN bergerak cepat memulihkan kelistrikan, ungkap Hermansyah. Dirinya menjelaskan secara detail, gempa tersebut telah mengakibatkan 21 penyaluran pelanggan, penyulang 1.957 gardu distribusi terdampak, sehingga 366.675 pelanggan mengalami padam listrik. PLN mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya kelistrikan ketika terjadi bencana. Warga secara mandiri dapat mematikan listrik dari mini sirkuit breaker MCB pada kuah meter. PLN juga mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkini atau menyampaikan aduan terkait kelistrikan, dapat mengaksesnya melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengatakan saat aw Nom dipakai masyarakat ayam mani padukait dan peranimasi terkait kelistrikan kelistrikan terkait kelistrikan, serVIDO不到 secara diophil supplied GV mungkin biasanya untuk memplikas masyarakat ber selamat menikmati selamat menikmati